Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di vlog saya Abel Aksesori Di channel seputar Otomotif Maupun di dunia Perpengkelan ya bro ya Oke disini kita lagi gerak motor Bistrit ya mas bro ya Ini kendalanya mati total Dan kemudian si full pumpnya itu Tidak bunyi dengung ya mas bro ya Jadi gak bunyi mas bro Oke kita Nyalakan dulu ya mas bro ya disini Pidometernya aktif Cuman disini kendalanya lampu milnya Tidak nyala seperti Biasanya mas bro Nah disini Biasanya itu ada Lampu mil yang bergedip Ini tidak ada ya bro Biasanya kalau motor-motor normal Ketika kita Kontak itu biasanya bunyi dengung Dan menimbulkan milnya Ini bergedip Disini mas bro tidak bunyi dengung Sama sekali Oke ya mas bro ya Langkah apa yang harus kita lakukan Atau kita cek bagian perkabelan Yang mulai putus Atau gimana Nanti kita simak terus ya bro ya Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Agar nantinya Tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya bro Oke bro Langkah pertama Kita cek dulu Dari soket Full pumpnya ya bro ya Oke bro untuk mengecek kita butuh Jarum pedal seperti ini bro Seperti ini Dan kemudian tas pen seperti ini ya bro ya Seperti apa saja Yang penting buat Ngecek bisa ya bro ya Oke kemudian kita Lepas dulu soketnya Disini mas bro Ini ada 4 kabel ya mas bro ya Kita pahami dulu jalurnya Disini ada 4 kabel Yang dua Ini Kabel Pelampung ya Pelampung bensin Dan Keduanya ini Itu kabel full pump Kabel rotaknya ya bro ya Nah disini mas bro Oke mas bro Disini ada kabel hitam setri putih Ini ada Arus positif Standby ya bro ya Dan disini juga ada Kabel Coklat setri putih Disini Sinyal masa dari ICM ya bro ya Dan kemudian yang dua ini Ijo sama kuning Itu kabel pelampung ya bro ya Nanti kita cek satu persatu Bagaimana cara mengacaknya ya bro ya Nah disini mas bro Ini kita cek dulu Di bagian arus Positifnya Yang standby ya bro ya Tinggal kita tancap aja ya bro ya Ini kalau kita cek Harus ada Arus positifnya ya bro ya Nanti kita colokkan saja Ke Masa Negatifnya Tasbandnya yang satu Colok kemasa Yang satunya Kita Arahkan ke sini ya bro ya Kita tempel Kelin Ke jarum pendul ini Nah disini Setelah kunci kontak Ini harus ada Arusnya bro Ini ada ya bro ya Jadi Berkabelan aman bro Kemudian kita Cek Sinyal masa Dari SCM nya Oke mas bro Kita cek di Kabel warna Coklat Setrepote Kita Bidah dulu Ke Positif ya bro ya Karena kita Akan mengecek Di bagian Negatifnya Ini gak Nyampe Bro kabelnya Kita turunin ya bro ya Tasbandnya Kurang panjang Kabelnya ya bro ya Oke kita cek ya bro ya Oke kita cek Dari sini ya bro ya Dari jarum pendul ini Ya ini Seharusnya Kalau kita Kontak On Ini lampu Harus Nyala sebentar Kemudian mati lagi Nah disini Gak Nyala Tapi Ada yang Masalah ya bro ya Harus kita Lakukan lagi Kita cek Di Masa Injector Nah disini ya Ini Karena kita Menggunakan Jarum pendul Jadi Kita gak usah Cabut soketnya Ya bro ya Nah Disini ada Kabel bank Mas bro Ini Sinyal masa ya Mas bro ya Sinyal dari ACM nya Ini warnanya Pink Dan kemudian Ada arus Positifnya Warnanya Hitam putih ya bro ya Oke kita Cek di Bagian Sinyal masa nya Dulu Dari ACM Yang warna pink ya bro ya Ini harus kita Engkol-engkol Baru Bisa nyala bro Oke langsung Kita cek aja Ini yang satunya Ini yang satunya Ke Kabel pink Yang satunya lagi Ke Positif Api ya bro ya Nah disini Harus nyala Ketika Kita Engkol ya bro Gak ada ya bro ya Gak ada pengiriman Dari ACM Oke kemudian kita Langsung Cek di bagian Arus Positifnya Disini Warna kabelnya Hitam putih ya bro ya Ini ada Arus Stand B Apa enggak Oke disini Ada ya bro ya Nah disini Ketika ada jalur Yang putus bro Positif disini Emang kayaknya Sinyal dari ACM Kemudian kita Cek di Area sini Koilnya Nah disini Juga Sama seperti Ejector Tadi ya bro ya Oke Kita kunci kotak Harus Ada jalurnya Sudah ada ya bro ya Oke Kemudian kita Cek Juga Di Sinyal Masa ECM Nya Gak usah pakai Jarum bro Kita cek Ini sambil kita Engkol Ini ada Kiriman Masa Atau tidak Punci Kontak Dulu Yang kita Selah Engkol ya bro ya Gak ada ya bro ya Oke ya bro ya Tahap pengajakannya Itu Seperti itu bro Barangkali ada Kabul yang putus Disini Cara pengajakannya Seperti ini bro Disini Nah ini kan ada Kabel yang Menuju ke ECM Ataupun Ejo Ini kita Cek Menggunakan Tester Ya Tester Disini kita Colokin Jarum pentul Dan kemudian Kita Colokin juga Di Bagian sini Jarum pentul juga Disini kan ada Warna kabel yang sama Seperti ini Kita Solokin ya bro ya Misalkan tidak Connect Itu berarti Itu Ada Jalur yang putus ya bro ya Seperti ini Kita Menggunakan Tester Seperti ini ya bro ya Oke ya bro ya Karena ini sudah Terlalu malam Banget Mas bro ya Kita Kerjakan besok lagi Oke bro Semoga Sharing Di Video ini ya Mas bro ya Bisa Bermanfaat Untuk semuanya Jangan lupa Untuk subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Bila perlu Share Share Biar Nanti Video ini Biar channel ini Bermanfaat Untuk semua orang Oke bro Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Biar Biar money